Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam program reaction tapi sebelum kita masuk reaction kita wake in dulu dan tentunya selalu bersama saya kak rasyam dan kali ini saya ditemani oleh seorang fighter inilah dia fighter yang satu ini swadika berada nama saya swadhi bang mas swadhi ini hari ini kita akan mereaksi para petarung-petarung yang akan bertarung di fight night 40 tapi sebelumnya kita harus lihat dulu ya wake innya mereka nah ini dia wake in katoropan simbolan dan angga ini perangkat menarik ini bakal terjadi jual beli pukulan jual beli pukulan iya karena dua-duanya ada yang jual ada yang ngeborong ya karena dua-duanya basicnya striker semua angga petinju waduh bakal barbar banget kan iya sanda ini bakal barbar bakal jadi jual beli pukulan ini bakal terjadi kayak pertarungannya antara angga dengan jekah saragi atas bawah kit atas bawah kit seru ini bakal terjadi pertarungan panjang ini tapi kalau dari teknik mereka berdua kelebihan dan kekurangan mereka kira-kira apa tuh kelebihan angga itu lebih bisa mendalami grabbingnya lebih baik kalau saya lihat dan segi powernya juga bagus lihat tapi tetep ya kalau kalau saya bicara kekurangan saya agak kurang bisa nilai takut nanti saya malah dikritik oke gak apa-apa ini secara subjektif aja mungkin sebagai masyarakat umum yang nilai gitu oke nah kalau masyarakat umum angga ini kebiasanya saya sering meremehkan orang di awal-awal oke ya sorry ya engga kayak gitu terjadi kan sering mukanya engga kalem-kalem aja tuh mungkin kalem confident ya kalau Toro atau Toropan dia kan sama basicnya kayak tadi Ado Ruminto kayak siapa tadi yang petarung Laude itu dia dari sandak dia juga masuk ke dulunya ambilan negara Indonesia juga di sandak itu jajaran petarung-petarung atas sandak dia prestasinya cukup bagus di kancah nasional nah dia itu kurang kurang tough kalau ngadepin orang di bawah saya lihat sama kurang kuat menghadapi pukulan ya tapi kan kita namanya tarung jangan dipukul sebenarnya menghindar aja tapi kalau emang menghindar jangan sampai kena pukulan gitu ya iya betul tapi ini seru banget bakal seru ini bakal seru tapi saya pegang angga saya pegang angga oke saya pegang siapa ya saya pegang sofa sofa aja kalau pegang tangan saya oh yaudah saya pegang sambutnya mas angga aja kalau gitu ini bakal seru banget nanti bakal jadi pertarungan panjang ini siapa yang bisa manfaatkan mau menghentum dengan baik dialah juaranya oke oke mas angga kayaknya ganteng ya mas angga ya ganteng 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 ini tetele fight pertama dia ya sama dengan kaya rama sih nah tetele fight pertama ini pertahanan sabuk pertama kali mereka setelah mengambil sabuk sabuk mantap kita lihat malam ini apakah masih tetep sabuk di tangan angga atau pindah ke di tangan toro ya karena MMA mau main siapa aja bisa menangkan pertandingan kita gak tau ya bener buktinya seorang mas wardi aja bisa diambil dia bisa kalah kita pernah tau kan yaudah kalau gitu kita langsung nanti liat reaksionnya di pertandingan malam ini part 940 udah gak sabar ya here we go ladies and gentlemen inilah dia one fight mm indonesia partai title fight perebutan sabuk juara di kelas lightweight division 70,3 kg this is the moment of truth between the two fighters telah saya akan perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung 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 di sudut birisono fighter kelahiran Humbaha Sumut usia 26 tahun dengan tiba dan 173 cm menguasai disiplin Wushu dengan raga bertarung 5 kali menang 3 kali kalah fight out from Ryu Dojo Medan please welcome si kuda liar Hathoropo angkul simpalo dan sang juara bertahan kita sona fighter kelahiran sukabumi usia 31 tahun dengan tiba dan 175 cm menguasai disiplin boxing dengan raga bertarung 9 kali menang 2 kali kalah fight out from on fire indonesia solo please welcome angkul nah kita masuk ke pertandingan berikutnya di title fight berikutnya ini kelas flyweight bukan flyweight, lightweight flyweight itu terbang maksud saya lightweight ini kayaknya saya nih yang fly sekarang karena kebanyakan dipukul tadi serunya tadi kayak terbawa suasana pertandingan antara Rahma dengan Adi ya bener sekali jadi nge-play dong ya di kelas flyweight ini kira-kira siapa yang akan menang kira-kira Mas Suwari jagoannya siapa aku jagoin angga tapi kembali lagi Hathoropan ini perkembangannya cukup gila banget signifikan banget apalagi kita bisa lihat tadi kan dia tergabung di Ryu Dojo dia fokus banget di ground fightingnya nah ini kita bisa lihat nih perkembangan groundnya seperti apa Hathoropan kira-kira dari pertandingan ini siapa yang kira-kira akan memenangkan ini kan rematch nih pertemuan pertamanya dulu Hathoropan kalah eh sorry maaf Hathoropan kalah nah apakah tapi kalahnya kalah poin nah apakah Angga bisa kayak mengulang lagi kesuksesannya mengalahkan Hathoropan atau dia yang kalah kita bisa lihat nih karena waktu match sebelumnya kalahnya hanya kalah poin nah tapi kita lihat nih Angga sudah bisa apa namanya catch control dengan baik dan berusaha ngejatuhin tapi gagal kalau Angga sendiri tadi kelebihannya dia dimana nih? dia kemudian di boxing tapi groundnya juga lumayan luar biasa bagus banget makanya mungkin dia di bawa atau Hathoropan di ajar kebawah gitu tadi dia kayak adu adu apa adu cleanse namanya itu siapa yang bisa menguasain underhooknya dia nanti akan bisa ngebalik dia kebawah nah ini bolak balik bolak balik ini seru banget seru seru nah ini saya kaget juga nih Hathoropan catch controlnya sangat luar biasa loh dulu tuh belum pernah muncul baru ini saya lihat baru ini ada lagi teknik-teknik baru yang dipelajari nih movement dari Hathoropan kalau Hathoropan sendiri dia kelebihannya dia dimana? oh ini cukup dalam nah kita lihat kita lihat nih apakah bisa keluar apa namanya kunciannya waduh waduh ini bisa ngetap nih bisa ngetap kalau kelamaan disitu nah kita lihat nih apakah dia bisa keluar dia keluar dari nah copot hmm copot ya Angga mesti cepet-cepet reset naik kalau enggak posisinya bisa kena ground and pond ini seru 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 cukup cukup kuat ternyata groundnya di luar di luar prediksi saya yang mereka agak kurang di groundnya hmm kena nah ini ini Angga harus membalikkan badan Angga harusnya bisa sweep ngebalikin lawan atau dia dorong tinggalnya supaya Hathoropan pergi jaman jauh nah dia harus nge-reset ke atas nah sedangkan Hathoropan dia mesti bisa postur up dan ngelancarin ground and pondnya kalau Hathoropan sendiri ini dia kelebihannya dimana nih nah dalam beberapa pertandingan terakhirnya sih dia lebih cenderung dominan di ground di ground iya makanya mungkin lah Denny dibayar gitu betul padahal awal-awalnya dia seorang petarung sanda yang di atas tapi kayaknya dia nemuin dunia itu sendiri di groundnya makanya dia seneng banget dan cepet perkembangannya berarti Hathoropan ini cepet belajar gitu iya nah ini kalau sampai terjadi angga kalah dia cuma icip-icip juga dong kayak Rama tapi lihat nih nah ini udah balik nih sang championnya dan kebalikin badan dan posisinya sangat dominan itu di half guard yup tinggal apakah dia bisa mendominasi posisinya ke side control atau ke mon kita lihat transisinya nah tapi angga udah berusaha bisa masukin beberapa pukulan nih satu dua satu dua masuk atau apa nih megang tangan biar gak dipukul biar gak dipukul itu salah satu control biar dia gak bisa mukul iya nah angga sebenernya cuman cukup tinggal ngelepasin half guardnya sih tapi dia kayaknya kayak sedikit mengatur nafas tadi kan sempet agak sedikit capek juga rebutan posisi tadi tadi itu nguras tenaga ground itu nah kita lihat apakah angga bisa memasukkan men-setup kunciannya atau Hathoropan bisa bangun nah ternyata dia berusaha ground handphone masuk satu dua bersih 1 minutes lagi cepet ya ternyata gak kerasa ya apa karena dirasa atau yang serunya kembali lagi lo mau habisited tuh luar biasa luar biasa torropan dibalikin lagi hati-hati aja nih jangan sampai tangannya ke�� sendiri Luar biasa, Aungga bagus, Ayo Aungga Dia, aduh Enggak seharusnya dia ngambil kuncin kaki, itu sangat cair sekali Ayo, titik-titik terakhir Aduh, tapi enggak apa-apa Ayo enggak, apa mau ngeblas kuncin kaki nih Sepertinya begitu Dia coba mengambil set up heel hook Kita lihat Atau street foot lock Sayang tegang liatnya Maksudnya itu apa, berbaras kuncin kaki Itu tadi gimana maksudnya itu kayak gitu Dia mau, yang namanya kuncin kaki itu kayak ngunci bagian ankle Kalau enggak bagian petis belakang Itu kan street foot lock Itu kakinya dilurusin Kayak memaksa ankle ini bisa dilurus Tapi kalau heel hook Angklenya kayak dibelokin Biar bisa kena kuncian Nah tadi set up pertama Hotteropan mencoba untuk Kuncin kaki ternyata Mungkin kondisinya udah mulai licin kan Susah, akhirnya lepas Dan Aungga kenapa ngebalis itu Saya enggak ngerti itu Tapi ini cukup seru ya Menarik Seru banget Di ronde awalnya sudah seperti ini Kalau menurut saya sih Nilainya misi-misi ya Menurut sekarang gimana? Kalau saya lihat sih Sepertinya Hotteropan ini udah mulai lelah disini Lelah ya Gila Di terakhir dia udah mulai Kehabisan power Agak akal juga ya Saya mulai baga sama Karani Pinter banget Sekarang Dari saya tuh kalau nonton Itu bakal Ada temen saingan banget ngomong ya Ngomong gitu ya Lama-lama Sang basar juga nih Jadi fighter juga nih Jangan-jangan masuk Ronde berikutnya kita lihat Kita lihat ternyata Hotteropan udah mulai ada Luka ya Iya itu yang saya bilang tadi Dia udah mulai Lengah karena kebanyakan pukulan Di bagian kepala Tadi sempat kayaknya Pukulan keras di ground and bone ya Ini sama-sama orang kuat sih Kita juga tahu Mantan pemegang sabuknya JK Saragi itu juga kuat juga Iya betul sekali Loh bakal menarik banget sih One Pad sekarang udah Maksudnya kualitas petarungnya Udah mulai Mulai persaingannya Mulai rapet banget nih Ini tadi barusan Angga kena Lutut Bukan Angga Sorry Hathoropan Kena lutut Lutut Hahaha Wow Nah Wow Tapi bisa ngebalik Tapi apakah bisa Angga bisa ngebalik Wow Itu harusnya ada bisa wardi Karena muncul tadi Tapi gak dipakai Kenapa? Kuncian saya bisa dipakai Tapi gak bisa ternyata dia Oh Dia mau set up Kim Mura dari situ Gaknya Toro Ini Ini Angga mau ngapain nih? Angga Mau mendominasi dari set control Itu dia bisa Set up ke kuncian Atau ground and bone Nah dia coba masukin Bukan elbow Tadi masuk Elbow tadi kena di muka Iya Nah ini Toro musti keluar Aduh Toro ini posisinya Bener-bener Jelek Lagi jelek Lagi jelek Lagi jelek banget Ini terkontrol penuh ini Nah Toro Pan harus bangkit Kalau gak Dia Aduh Nah dia harus limping Tapi tangannya ke step Masalahnya Aduh mukanya udah berdarah Oh Tuhan Nah kita lihat tiga tuh Oh 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 Pantang-pantangnya lah ya Toro ya Kalau di menit awal Udah seperti ini Hahaha Toro ada dua ada kayak gini Oh dengan kalau Petorong-petorong besar ini Apa ya Beban pukulannya kan gede banget Sekali kena DOR Bisa langsung berdarah Bisa langsung pingsan Nah kita lihat apakah Angga Bisa mengulang kembali Kesuksesannya ngalahin Toro nih Kita lihat Nah sepertinya udah mendominasi Oh Tuhan Brawl Brawl Keren 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 Angga Congratulations Gila 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 Emang kualitas champion ya Gila ngomongin kualitas champion kayak ngomongin apa gitu kan Gila hebat ya Angga Keren Tuh Dia cukup luka cukup banyak gitu Tuh Makanya saya bilang yang menit terakhir di ronde awal dia udah kelelahan sih atau rompan Angga juga kayaknya Makanya bersih gitu ya Banyak-banyak ngeluarin tenaga gede juga saat perebutan posisi di catch control tadi sama bawah Dia terlihat tuh setelah saya pertandingan lumayan ngos-ngosan Ya tapi dia tidak mengalami luka sama sekali di wajah gitu Itu lututnya elbonya banyak banget masuk Elbow kena elbow terus gitu tadi Kualitas champion Kualitas juara Luar biasa Angga Luar biasa Berarti Prediksi saya malam ini betul semua Betul semua Luar biasa Wah ini besok-besok saya langsung dipanggil TV One ya Buat langsung jadi on air kali ya Jadi kompensator mungkin langsung udah berani gitu kan Ya mungkin Ya mungkin Terus pura-pura bukan fraktur gitu kan Jadi betulnya karena ya Ya One Pred di akhir tahun di penghujung tahun ini bener-bener menyajikan partai-partai yang sebut kan Partai-partai yang sangat luar biasa Dimana 3 bulan sebelum Desember ini kan kayak baru-baru pemula atau debutan mau main yang main Tapi menginjak November udah mulai tuh keluar jagoan-jagoannya Desember ini pamukasnya Apalagi di akhir tahun ini kan Ini hadiah terbaik tahun ini dari One Pred MMA Betul sekali ini menyajikan wow luar biasa Terima kasih pada kontrol Nah baik itu tadi udah ada empat Empat partai Empat partai yang kita saksikan Dua partai contender Contender Dan dua title fight Dan Prediksi dari Mas Suwardi Keempat-empatnya masuk dan benar Wow luar biasa congratulations Nah kita akhiri reaction kita pada hari ini di fight night 40 Nanti kita akan ketemu di fight night berikutnya Di tahun depan Dan saya Suwardi Becaklau Jangan lupa terus support One Pred MMA Bye-bye Sampai Sampai